Pertemuan industri manufaktur nasional terus menunjukkan sinyal positif, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah subsektor yang mengalami ekspansi. Berdasarkan indeks kepercayaan industri Februari 2023 berada di fase ekspansi dengan 52,32 poin atau konsisten sejak November 2022. Kenaikan nilai ekspansi yang cukup signifikan yakni sebesar 0,78 poin dibandingkan Januari 2023. Peringkatan nilai indeks kepercayaan industri ditopang peningkatan nilai subsektor yang mengalami ekspansi terhadap 16 industri yang mengalami ekspansi dengan share 87,7% terhadap pendapatan domestik bruto industri selain minyak dan gas dari 16 subsektor tersebut. Sebenarnya itu 4 sumber sektor diantaranya mengalami perubahan fase dari kontraksi ke ekspansi. Keempat subsektor tersebut adalah percetakan dan reproduksi rekaman karet, barang dari karet dan plastik, barang bukaan logam dan komputer, barang elektronik dan optik. Apabila kita memperhatikan kondisi ekonomi global lahir-akhir ini, memang terasa sekali adanya tren perlambatan ekonomi dan juga perlambatan dari sisi permintaan akediman. Dan ini mempengaruhi sisi supply, terutama kalau kita melihat dari kinerja industri manufaktur. Nah saat ini rata-rata banyak negara mengalami kontraksi industri manufakturnya. Ini terlihat dari indikator purchasing managers index manufaktur. Dan ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju yang menjadi pasar utama ekspor kita seperti Amerika dan juga Eropa, tetapi juga di negara-negara maju. Terima kasih telah menonton!